Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami, Rusda Mawang Pada sempatan kali ini, video yang ingin kami bagikan Mengenai tutorial singkat Cara mendaftar akun single sign-on atau SSO Kementerian Keuangan Sebagai persiapan login SIMAN versi 2 tahun 2024 Dalam rangka migrasi SIMAN versi pertama Untuk surat atau dasarnya, kawan-kawan atau Bapak-Ibu Para pengatur pengolah SIMAN atau pengolah BMN Ada dari Denkturat Jenderal Kaya Negara Tadi JKN, Kementerian Keuangan, Tentangga 49 Mei 2024 Halnya tentang permintaan, pendaftaran akun SSO Kementerian Keuangan Dan e-learning pengenalan aplikasi SIMAN versi 2 Kita langsung saja coba praktikan cara mendaftar akun SSO Kementerian Keuangan Silahkan nanti diakses alamat SSO Kementerian Keuangannya HTTPS SSO.Kementio.id Atau bisa juga lewat SIMAN versi 2-nya Akses alamat login SIMAN.Kementio.id Klik login, nanti akan dihubungkan atau tersambung juga Dengan login SSO Kementerian Keuangan Jadi pada intinya, untuk bisa login ke SIMAN versi 2 Bapak Ibu atau kawan-kawan harus mendapatkan Tidak mempunyai akun terlebih dahulu di SSO Kementerian Keuangannya Coba langsung saja kita akses kedua alamatnya tadi Kita contohkan Ini untuk alamat langsung SSO Kementerian Keuangan Silahkan diakses seperti tadi Otomatis akan diminta login Jika belum punya akun, tentunya kita mendeftar terlebih dahulu Begitu juga dengan SIMAN versi 2-nya Coba kita akses alamatnya Ini alamat SIMAN P2 Kita klik login Nanti juga akan terhubung sama ke SSO Kementerian Keuangannya Keuangan Keuangan Jika belum punya akun, tentunya kita mendeftar Cara mendeftarnya sangat mudah Tinggal klik deftar sekarang Silahkan diisi nama lengkap Kawan-kawan atau bapak ibu, tanggal lahir, pilihan kewarganegaraan, silakan disesuaikan Masukkan NPWP, alamat email Untuk alamat email di sini, pastikan aktif dan bisa login Karena untuk aktifasi masuk atau konfirmasinya, nanti akan dikirimkan atau masuk ke email yang kita daftarkan di sini Password, silakan dibuat saja, dicoba-coba terlebih dahulu passwordnya Jika berhasil mendaftar, artinya sudah benar Isian yang kita isi di sini Jika kawan-kawan atau bapak ibu, berhasil klik daftar, nanti lihat Cik di emailnya, apakah sudah ada masuk konfirmasi aktifasi Seperti ini, coba kita cik, jika sudah berhasil terdaftar ini Silakan nanti klik selesaikan pendaptaran saya Tinggal di klik selesaikan pendaptaran saya Setelah itu, coba kawan-kawan atau bapak ibu login Akses kembali alamatnya tadi Silakan login dengan email dan password yang kita masukkan tadi Setelah itu, klik login Untuk pertama kali login, biasanya kita diminta untuk melakukan aktifasi atau konfigurasi Authenticator seperti ini Silakan nanti dibaca petunjuknya untuk mengaktifkan Authenticator ini Di sini singkatnya, silakan nanti di download pada smartphone, kawan-kawan atau bapak ibu Aplikasi Microsoft Authenticator ataupun aplikasi Google Authenticator Sama saja, kami sarankan jika menurut kami yang lebih mudah menggunakan Google Authenticator Silakan nanti dicari di smartphone, di Play Store-nya, di download Google Authenticator-nya Setelah berhasil di download, dibuka seperti biasa Cara menghubungkan atau mengkonfigurasikan Buka Google Authenticator-nya Bisa dimasukkan kode yang ada ini Atau di skin langsung bangkutnya Arahkan saja nanti Kamera atau skin bapak ibu ke bangkut di sini Nanti otomatis akan muncul Isian atau angkanya Setelah itu, tinggal dimasukkan ke bagian kode unik di sini Tinggal klik aktifkan Authenticator 2 langkah Selesai Untuk login selanjutnya, nanti silakan masukkan kode unik yang ada pada Google Authenticator Biasanya berubah dalam waktu 1 menit atau 2 menit Untuk kode-nya Setiap kali masuk akan berubah untuk kode-nya Tidak sama Belahkan disesuaikan saja nanti dengan kode yang ada pada Google Authenticator Bapak atau ibu kawan-kawan Intinya ini sudah terbiasa juga bagi para kawan-kawan atau pengatur Mengaktifkan seperti ini Tidak terlalu rumit atau tidak terlalu sulit Karena sering aplikasi juga menggunakan Google Authenticator Silakan nanti setelah itu coba saja login ke SIMAN versi 2-nya Ini saya yang bisa kami sampaikan pada sempatan singkat dan cepat kali ini Mohon maaf jika ada penyampaian atau pengkataan kami Tengah cepat, kurang begitu jelas Ada yang salah atau keliru dalam menyampaikan Akhirnya kami sudah dengan Nobile Taufik Waidah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!